Spanduk bergambar Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Timur Hoifah Indar Parawansa yang bertebaran di Kota Madiun dilakukan penertiban oleh Satol PP Kota Madiun. Menurut informasi, pemasangan spanduk tersebut menyalahi izin serta tidak pada tempatnya. Spanduk tersebut kemungkinan dipasang pada malam hari dan disenyalir tidak mengantongi izin alias botong. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Madiun, Koko Heru Purwoko, saat dihubungi via telepon menjelaskan pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena saat ini belum masuk tahapan pemilu. Selama belum masuk ke tahapan pemilu, tokoh yang memasang gambar baik melalui baliho, spanduk maupun banner tidak bisa dikatakan sebagai calon. Ijinnya sampai sekarang belum ada konfirmasi tembusan dari BDSP ke kami. Jadi kalau lihat pertama kali penempatan dasar tetap ditantapkan walaupun mungkin ada izinnya. Karena sesuai dengan izin mestinya ditempatkan tempat yang telah ditempatkan. Ada konfirmasi izin hingga sementara anggap kami belum izin. Jadi ini salah menempatkan dan izinnya juga belum ada. Kalau ternyata dipasang sebelum tahapan kampanye, itu merupakan semacam iklan. Kalau iklan itu kami secara undang-undang itu tidak bisa menindak karena itu belum masuk tahapan. Dan karena itu sifatnya promosi atau iklan, itu hubungannya dengan pemerintah daerah setempat. Apakah dia pasang iklan itu sudah membayar distribusinya? Terus tanggal berlakunya pasang itu mulai tanggal berapa sampai berapa? Kalau ternyata tidak, ini Pemda, pemerintah daerah dalam hal ini Pol PP bisa menurunkan spanduk-spanduk itu. Diketahui, pemungutan suara untuk pemilihan presiden atau pilpres dan pemilihan legislatif atau pilek telah ditetapkan 14 Februari 2024. Tahapan pemilu tahun ini akan dimulai pada Juni mendatang.